Kan udah ada itu di press con-nya Mas Sunang kemarin. Dia udah kasih voice note dari rekaman dari itu yang aku sampaikan. Pokoknya intinya ya kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, saya minta maaf. Kalau misalnya ada pihak keluarga ingin bertemu dengan saya, saya dengan senang hati. Tapi kalau ada wartawan, saya sih enggak. Karena menurut saya pribadi, saya pribadi meminta maaf atas dasar kemanusiaan. Karena kan biar bagaimana, pasti ada yang dirugikan. Bukan masalah benar-salah, ini bukan masalah saya. Saya enggak mau ikut campur. Saya di situ hanya memberikan wadah, siapapun itu, ya kan. Yang menurut saya suka atau saya tidak suka ya, monggo. Jadi kalau misalnya ada yang saya lakukan dan membuat orang tersinggung, ya saya harus menyikapi dengan baik. Untuk memberikan contoh, mau benar atau salahnya saya, itu tidak penting. Karena saya bukan mau cari musuh, saya mau cari teman. Tapi kalau misalnya permintaan maafnya tidak diterima, ya saya bagaimana. Tapi kan katanya apa diterima, ya terima kasih banyak gitu. Saya respect lah, maksudnya dari pihak keluarga Mas Ferry juga bisa menerima permintaan maaf saya, ya kan. All good, ya. Semua baik. Kalau enggak ada masalah, enggak usah dibikin masalah. Kalau one day mau dituntut-tuntut apa segala macam, ya kan. Orangnya kan tidak melakukan. Ya saya orangnya santai-santai aja. Jadi kalau misalnya kemudian hari saya kenapa-napah, saya dari zaman di Fitna kan kalian tahu sendiri. Saya udah sering berhadapan dengan masalah-masalah begitu. Yang saya cari kan damai, sejahtera. Kasian istriku loh. Baik, baik. Keluarganya baik. Dia memberikan respon yang baik. Dan saya sangat senang sekali lah, maksudnya mereka memberikan respon yang baik atas isu, ya kan. Isu yang kemarin beredar gitu. Iya, saya support lah. Maksudnya setiap orang benar-salah itu biar mereka selesaikan. Kita sebagai orang luar, kita support yang terbaik. Karena orang baik punya masa lalu, pendosa punya masa depan. Asik. Beryl. Ya yang kau nonton bagaimana? Kalau aku dengar sih ya, mereka cukup bijak, cukup dewasa, ngebawanya. Kalau namanya kesel, semua orang juga kesel kalau lagi ada masalah. Maksudnya dibesar-besarkan lah kesalnya orang. Yang penting kan cara dan sikap dia itu tidak keluar dari batas. Oke sih. By the way, aku belum nggak kenal baik Mas Ferry. Jadi kayaknya terlalu berlebihan kalau aku dipredikatkan sebagai sahabat. Iya, saya cuma kenal beberapa kali aja. Jadi bukan sahabatnya Mas Ferry, nanti orangnya berkeberatan gitu. Kalau aku pribadi untuk setiap orang yang punya masalah, termasuknya Mas Ferry, ya pasti dia ingin menyelesaikan itu dengan caranya dia. Saya tidak mau memberikan sugestion yang berlebihan, karena menurut aku bersikap so tahu akan memperpanjang masalah. Terima kasih telah menonton!